Kamu bisa memilih smartphone Oppo jika memiliki anggaran terbatas tetapi ingin memiliki ponsel canggih dan up-to-date. Oppo dikenal sebagai produsen ponsel berkualitas dengan produk yang selalu mengikuti perkembangan terkini. Mereka sering mengeluarkan pembaruan, bahkan dengan 4 hingga 5 seri baru setiap tahunnya. Hal ini memudahkan konsumen untuk memilih ponsel yang sesuai dengan anggaran mereka. Berikut 10 rekomendasi HP Oppo 1 jutaan dan di bawah 2 juta terbaru saat ini. Oppo A16K menghadirkan desain tipis dan kinerja yang tangguh. Ponsel ini dibekali dengan chipset Helio G35 yang mampu menjalankan multitasking dan bermain game seperti Mobile Legends dengan lancar. Dalam hal performa, Oppo A16K didukung oleh RAM 4GB dan penyimpanan internal sebesar 64GB. Meskipun memiliki desain tipis, kapasitas baterainya sebesar 4230 mAh. Oppo A16E adalah pilihan yang pas untuk yang mencari smartphone murah dengan desain tipis dan elegan. Ponsel ini memiliki baterai tahan lama dengan kapasitas 4230 mAh. Meskipun chipsetnya hanya Helio P22, RAM 3GB memungkinkan performa multitasking yang baik. Kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP cocok untuk fotografi. Tersedia dalam varian warna biru, putih, dan hitam, ponsel dengan layar 6,52 inci ini cocok untuk yang menginginkan ponsel Oppo murah dengan desain menarik. Seri selanjutnya Oppo A15s yang merupakan penerus dari Oppo A15. Ponsel ini memiliki penyimpanan data yang lebih besar, dengan memori internal 128GB, yang merupakan peningkatan dari versi sebelumnya yang hanya memiliki 64GB. Oppo A15s menggunakan chipset Helio P35, didukung oleh RAM 4GB, dan memiliki baterai berkapasitas 4230 mAh. Namun, sayangnya, ponsel ini tidak menyediakan fitur pengisian cepat, sehingga proses pengisian baterai memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan triple kamera belakang 13MP, Oppo A15s masih mampu mengambil foto-foto yang cukup baik untuk mengabadikan momen-momen berharga. Oppo A17 hadir dengan desain premium berlapis kulit yang khas dari HP Oppo kelas menengah. Desain kotaknya memberikan kenyamanan saat digenggam, dan layarnya berukuran 6,56 inci. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Helio G35 dan dilengkapi dengan baterai besar 5000 mAh yang dapat bertahan sepanjang hari. Sayangnya, Oppo A17 tidak dilengkapi dengan port Type-C, sehingga tidak mendukung fast charging. Namun, keunggulan Oppo A17 terletak pada kamera belakangnya yang ganda, dengan resolusi 50MP. Hasil jepertannya memiliki detail yang baik, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Oppo A15 adalah salah satu pilihan terbaik dalam kategori HP Oppo dengan harga sekitar 1 jutaan. Ponsel ini memiliki banyak kelebihan, termasuk desain elegan dan ringan yang membuatnya mudah dibawa kemana saja tanpa merasa berat. Selain itu, Oppo A15 juga unggul dalam hal kecerahan layar jika dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan ponsel ini dengan nyaman di bawah sinar matahari tanpa kesulitan. Fitur ini juga membantu menjaga kesehatan mata pengguna ketika melihat layar. Oppo A17K memiliki desain yang elegan, meskipun sebagai versi lebih terjangkau dari Oppo A17. Seri ini hanya dilengkapi dengan satu kamera belakang beresolusi 8MP. Selain itu, ponsel ini dirancang untuk tahan cipratan air dengan sertifikasi IPX4. Oppo A17K menggunakan chipset Helio G35 yang seharusnya cukup baik untuk bermain game ringan seperti Mobile Legends. Untuk menjaga mata pengguna dari radiasi sinar biru layar, Oppo A17K dilengkapi dengan teknologi iCare. Oppo A16 memiliki keunggulan utama dalam hal daya tahan baterai yang luar biasa, memungkinkan pengguna untuk menonton video atau film hampir sepanjang satu hari penuh. Ponsel ini juga dilengkapi dengan Super Power Saving Mode yang menjaga baterai tetap tahan lama dengan mengurangi konsumsi daya. Selain itu, layar Oppo A16 memiliki desain yang ramping dan dilengkapi dengan teknologi EI bernama iCare. Teknologi ini memungkinkan penyesuaian otomatis kecerahan layar berdasarkan lingkungan sekitar dan preferensi pengguna. Oppo F9 adalah ponsel Oppo yang dirancang dengan tingkat ketahanan yang baik, bahkan untuk penggunaan dalam kondisi lingkungan yang berisiko, seperti cuaca yang tidak bersahabat. Layar depannya dilengkapi dengan fitur anti-air yang canggih, sehingga ponsel ini tetap berfungsi dengan baik meskipun terkena hujan atau air tanpa menyebabkan kerusakan. Selain itu, Oppo F9 juga praktis karena memiliki fitur pengisian daya cepat. Ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai dengan cepat tanpa harus menunggu berjam-jam untuk menggunakan ponsel secara normal. Oppo A12 memiliki desain mewah dengan bodi belakang berkesan 3D Diamond Blast. Ponsel ini memiliki layar The Woodrop berukuran 6,22 inci yang dilindungi oleh Gorilla Glass 3, dilengkapi dengan Blue Light Shield untuk melindungi mata, dan memiliki kecerahan sebesar 450 nits. Dalam hal performa, Oppo A12 menggunakan chipset Helio P35, RAM 3GB atau 4GB, dan baterai 4230 mAh. Kombinasi ini cukup mumpuni untuk multitasking dan bermain game ringan. Salah satu fitur menarik dari ponsel ini adalah sistem kamera belakang ganda 13MP dan 2MP sebagai depth sensor. Ponsel ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur fotografi seperti panorama, portrait mode, time-lapse, AR sticker, dan mode profesional. Keunggulan utama Oppo A7 terletak pada desain premiumnya. Ponsel Oppo seharga Rp 1 jutaan ini memiliki tampilan glossy dan tersedia dalam pilihan warna glass dan glaring gold yang elegan. Meskipun demikian, spesifikasi kamera depan Oppo A7 juga patut diperhatikan. Dengan kamera depan beresolusi 16MP, ponsel ini mampu menghasilkan foto selfie yang mengesankan. Ditambah dengan baterai berkapasitas besar 4230 mAh, Oppo A7 menjadi pilihan menarik. Menemukan HP yang sesuai dengan kebutuhan dan budget bisa menjadi tugas yang menantang. Dalam proses ini, teliti dan cermat dalam mengevaluasi spesifikasi serta kelebihannya sangatlah penting. Daftar 10 HP Oppo 1 jutaan dan di bawah 2 juta terbaik yang telah dibahas sebelumnya diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna bagi kamu dalam membuat keputusan. Jika suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.